Langsung aja nih, mau ucap untuk tips yang pertama gimana nih? Bola-bola bawah tuh menangkapnya seperti apa yang benar. Posisi tangan kita seperti apa yang benar untuk menangkap bola. Dengan cara apa kita maju? Kita datang ke arah bola. Halo bro, kembali lagi sama gue Andi dari Sportwist. Buat kalian yang keeper, jadi lo harus pantengin, lo harus subscribe nih channel. Kenapa? Karena kali ini gue bakal berbagi sama sebelah gue ini. Jadi gue bakal kasih dia buat memperkenalkan diri. Silahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Muhammad Yusuf Kurniawan. Pemain dari Cosmo Putsal Jakarta, juga penggawa tim nasional. Insya Allah gue bakal berbagilah sharing untuk menjadi keeper itu seperti apa. Jadi Bang Ucup bakal kasih tips ke kalian gimana cara buat jadi keeper yang terbaik. Buat sekarang, masa depan, sama seterusnya. Check it out. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah, langsung aja nih Bang Ucup untuk tips yang pertama gimana nih. Gue bakal sharing buat masalah menangkap bola. Yang kedua. Yang kedua, bagaimana caranya kita memposisikan badan kita. Yang ketiga, cara dive yang benar maupun dari bola bawah dan juga bola atas. Yang keempat. Yang keempat, bagaimana cara kita menutup ruang tembak yang bagus itu seperti apa. Yang kelimanya, yang terakhir Bang Ucup. Yang kelima, distribusi bola. Oke. Nah, jadi kalian mesti pantengin bakal ada 5 tips dari Bang Ucup gimana cara buat jadi keeper yang terbaik. Jadi, kita ikutin. Nah, kali ini gue sama Bang Ucup bakal mempraktekkan gimana cara menangkap bola dengan baik dan benar. Jadi, langsung aja kita praktek. Yang pertama, cara menangkap dari bola bahasa kita, bola-bola bawah itu menangkapnya seperti apa yang benar. Posisi tangan kita seperti apa yang benar untuk menangkap bola. Hop! Nah, lihat. Buat bola bawah, terutama, lihat posisi tangan gue. Kelingking yang ketemu. Bukan jempol atau apa ya, jari manis yang ketemu. Karena, kalau kita menangkapnya seperti ini atau ininya seperti ini jauh, ini bakal jebol. Lihat, gimana caranya tuh. Kelingking ketemu kelingking. Kuatnya seperti apa. Coba gue bedain sama sisi kelingking gue jauh ya. Masih jebol. Itu terutama. Untuk cara menangkap bola bawah itu seperti apa. Kita lanjut ke bola atas. Lihat. Kalau tadi bola bawah, jari kelingking kita yang bertemu. Tapi untuk bola atas sekarang. Lihat. Bujari atau jempol kita yang bertemu. Kenapa harus jempol yang ketemu. Nih, lihat. Lagi. Itu dia. Beda kalau misalkan jempol ini nggak berkatan. Sekarang. Tes. Bisa lepas. Bisa lepas. Oke, lanjut. Posisi badan kita untuk menangkap bola. Ini yang paling penting. Posisi badan kita atau kuda-kuda. Lagi. Lihat nih. Posisi badan gue. Nggak ke belakang. Nggak terlalu turun. Tapi, lihat. Ini gue sejajar. Semuanya. Posisi bahu. Lutut. Sama ujung sepatu. Nggak lebih. Nggak terlalu begini. Dan juga nggak terlalu begini. Tapi begini. Mempermudah kita untuk mengambil keputusan untuk menangkap bola. Atau menepis bola. Paling dasar banget ini. Bagaimana kita menjadi seorang keeper. Kita harus tahu ini. Kita lihat lagi ya. Nah. Posisi badan gue. Tetap seperti. Sempurna. Nggak yang terlalu turun. Lalu ke belakang. Lanjut. Yang ketiga. Gue bakal sharing. Bagaimana. Cara mengambil bola shooting. Dan kita melakukan gerakan dive. Ke bawah. Up. Nah. Bisa lihat. Dan bola bawah seperti tadi. Tetap kita nggak ngilangin yang kedua. Bagaimana posisi badan kita. Angle sudah dapat. Lalu posisi badan kita sudah benar. Bola ke kanan. Kaki kita ke depan diagonal seperti ini. Jangan lurus ke sini. Atau jangan ke belakang sini. Kalau kita membuka seperti ini. Ke belakang. Kita tidak bisa untuk menerjang bola. Makanya. Kita harus menyilangkan kaki seperti ini. Atau diagonal. Jadi untuk menerjang bola di depan. Atau menyerong lah. Bahasa kita. Up. Hah. Oke. Tadi bola bawah. Sekarang bola atas. Prinsipnya sama. Angle sudah dapat. Posisi badan sudah benar. Lalu kita dive. Up. Up. Bedanya. Kalau tadi kita terjang ke bawah. Sekarang kita untuk menolak. Tolakan ke atas. Sama seperti tadi. Oke. Untuk yang ini. Gue bakal menjelaskan. Dasar. Ini juga paling dasar. Bagaimana cara kita menutup ruang tembak. Atau jarak. Dari bola syuting. Buat ke gawah. Yang paling penting. Tutup ruang tembak. Jangan cara apa. Kita maju. Kita datang ke. Arah bola. Jangan diam di sini aja. Ini lebih besar. Kalau di sini. Tapi kalau kita tahu. Caranya seperti apa. Melutup ruang tembaknya. Nih. Bisa dilihat. Nah. Bola mau datang ke bawah. Atau dia mau syuting langsung ke kita. Itu. Dapet. Yang terakhir. Gue bakal sharing. Hal paling terpenting. Untuk menjadi seorang keeper. Adalah distribusi bola. Maupun dengan cara lempar. Atau kita cara menendam. Yang pertama. Cara kita lempar. Kalau bola atas lock. Atau kita mau kasih street. Itu bebas. Ini yang paling terpenting. Distribusi bola. Op. Yang pertama. Bola atasnya. Kita kalau mau kasih lock. Bisa. Yang kedua. Bola atas dengan bola street. Dengan. Cara melempar bola street. Siap boleh. Op. Oke. Distribusi bola. Bola dengan cara. Menendang bola. Menentukan. Menentukan. Kemenangan tip dari sini. Ini long passnya. Passing. Jangan asal di sini. Ini paling penting. Oke. Itu tadi. 5 tips dari Bang Ucup. Gimana dasar-dasar. Buat jadi keeper yang terbaik. Penting banget nih. Wajib di praktek. Bang Ucup. Kasih tips sedikit. Setelah udah. Kasih tips buat. Dasar-dasarnya gimana Bang. Mungkin. Gue belum. Apa ya. Masih. Masih. Masih itulah. Masih. Belajar. Kita saling sharing juga. Tapi. Gue nitip. Ada apa-apa yang ngomong. Siapapun orang yang memberikan. Ilmu. Maupun itu muda. Atau tua. Kita ambil secara positifnya aja. Maupun itu nanti. Lo gak mau lakuin. Atau lo mau lakuin. Itu. Harus lo dengerin. Bener. Tips tadi juga gak berlaku. Buat kalian yang hanya melakukannya. Sekali dua kali. Tapi harus dilakukan secara kontinnya. Itu wajib. Karena latihan. Bener. Latihan kerja keras. Doa. Itu wajib. Latihan. Latihan. Oke itu aja video kita kali ini. Kalian jangan lupa subscribe. Like, komen. Cep. Makasih banget ya. Sama-sama. Aduh gue yang makasih. Nanti sering-sering main sini. Siap. Gue Andi. Gue Ucup. See ya.